Selamat datang di MyKindonTV, web tv perutama MyKindonim. Pada web report kali ini, kita akan membahas luka pengakuran mouse, keyboard, dan driver pada MyKindonim. Nah, bagaimana cara mengaturnya? Maksud saja kita mempunyai YouTube kali ini. Untuk melakukan pengaturan pada MyKindon, kita dapat mengaktifkan pada MyKindon, kemudian klik pada MyKindonTV. Untuk mengatur pengunan semua, kita pilih setempat ini. Untuk mengatur pengunannya, kita hanya perlu mengklik soal yang terdapat di sekitar jadwal. Dan kemudian kita pilih, sebuah yang terdapat di sekitar jadwal. Untuk mengaktifkan kelihatan, kita klik soal yang melakukan apa, dan pilih, di sekitar jadwal. Nah, sekarang ada juga dapat mengatur, klik karena sudah di mahasiswa. Di klik ini, kita juga dapat mengatur keberapaan kebawin, level klik, dan di belakang sini. Di preferential ini juga terdapat tab keyword, shortcut. Di sini kita dapat menginap bakal lobal shortcut kebun yang ada di kolom shortcut jadwal. Untuk dapat lobal tersebut, kita mengukur lakukan double klik pada kolom shortcut jadwal. Dan kemudian juga sesuai dengan kebenaran kita. Kita juga dapat menambahkan shortcut bagu, sesuai keinginan kita. Kita hanya perlu klik pada taban di kiri bawah sini. Kemudian juga kolom-kolom ini, sesuai dengan diizinkan. Selanjutnya bagian dari para pengguna Macbook, kita akan membahas tentang pengaturan trackpad. Trackpad pada Macbook memiliki dukungan mobilitas. Sehingga apabila menggunakan kegunaan apa atau diajari, trackpad dapat menarik. Pada Macbook access ke-1310 kewasan, pengaturan trackpad telah bisa jadi mouse dan keyboard. Untuk mengaturnya, kita tinggal klik pada buka trackpad. Di sini, kita dapat mengatur dikebutuhan scrolling, tracking, dan nabotik. Untuk mengatur penggunaan mobilitas, kita hanya perlu mengekmat pilihan-pilihan yang ada di kanan password. Untuk mengaktif dan klik ke-9 pada trackpad, kita cukup melakukan trademark pada button trackpad using two fingers of the secondary click. Apabila kita ingin mengaku cepat atau folder yang cepat, kita dapat melakukannya dengan bersama tombol komen dulu. Terima kasih. Terima kasih.